Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Suara Parlemen episode pertama Podcast kerjasama antara Adikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat Dan Media Center PWNU Jawa Barat Dengan arah sumber kita Yang namanya kini menggelegar di jagad Jawa Barat Aktif menyuarakan aspirasi masyarakat di panggung legislatif Berangkat dari Kabupaten Sukabumi Menampakkan diri Berjuang melakukan perubahan Sosok santri ini bertarung dengan lika-liku dan pedihnya kehidupan Menyaksikan penggusuran paksa sumber penghidupan keluarga Hingga membawanya ke dunia aktivis Dan masuk dunia politik untuk melanjutkan ruf perjuangannya Telah hadir bersama kita Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat Kang Hasim Adnan Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Kang Alhamdulillah Baik Terima kasih Kang di tengah kesibukannya bisa menyempatkan bersama kita Di program Suara Parlemen episode pertama ini Sama-sama saya juga merasa terhormat Bisa hadir disini Gini Kang Sebelum kita masuk ke pertanyaan Saya ketika mendapat tugas menjadi host Dan mendengar nama Kang Hasim Adnan Disini Kang saya terlintas kepada tokoh NU Sosok pendakwah yang terkenal Apakah nama Kang ini ada keterkaitannya dengan Pak Hasim Adnan yang itu? Kalau menurut kakak paling besar ya begitu Dan saya dapat informasinya itu baru 2 tahun kebelakang Jadi kakak juga baru cerita ke saya Jadi ketika saya dilahirkan itu Ketika nyari nama kakak saya yang usul Sudah namain aja Hasim Adnan Waktu itu lagi terkenal Satu ngebalik penceramah Namanya THJ Hasim Adnan Gagah kalau ceramah luar biasa Sehingga mungkin dari situ juga Kakak saya terimpirasi agar adeknya Yang Pangais Bungsu ini Bisa juga menjadi sosok mubalik lah Kurang lebih seperti itu Meskipun pada akhirnya saya bukan jadi mubalik padanya kan Sama-sama menyurahkan kebenaran kan? Ya insya Allah insya Allah amin 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 Yang apa keisah pada itu yang cok gali cok Cocok ya kan? Ya begitu Oh ya Selanjutnya kan? Ada versi lain sebenarnya Kenapa Apa saya dinamain Hasim Adnan itu Ini versi ibu saya Almarhumah Itu dulu kakek saya Kakek ibu saya itu juga sama namanya Hasim Adnan Dan jago silat Nah turun ke saya Tapi jago silat lidah saya Jadi perbedaan kalau kakek itu silatnya fisik ya kan? Betul Silat lidah ya kan? Ya silat lidah Jadi ya Kang ini anak pengais bungsu Ya pengais bungsu Anak ke 10 ya kan? Ya anak ke 10 Dari 11 bersaudara Dari 11 bersaudara Tinggal satu lagi jadi kesebelasan Sudah jadi tim sepak bola Ya betul Ya kan selanjutnya Kang Sesok inspiratif kali hit kita hari ini Ngasih Badan ini Beliau Hari ini menjadi tokoh Jawa Barat Kang Amin 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 Di panggung legislatif Menyuarakan aktif berbagai suara masyarakat Yang belum kita ketahui Ternyata akan ini ditinggal seorang ayah Dalam usia 4 tahun Dan mungkin kalau usia segitu Kang Belum mengenal secara Persis sosok ayah itu kan ya? Jadi lah mohon bahasa Sunda nama Apal Cangkem Apal Cangkem itu ya Karena mungkin interaksinya juga terbatas gitu kan? Karena bapak saya itu pedagang gitu kan Pedagang kelapa gitu Suka ngambil kelapa ke daerah mana gitu kan? Sehingga hari-harinya saya lebih banyak Dengan ibu dan kakak saya gitu Sehingga pas meninggal itu Sehingga saya hanya tersisa satu foto Itu pun bukan close up gitu Ya gitu lah Apal Cangkem lah istilahnya gitu kan? Kan masih umur 4 tahun gitu Tapi Kang Yang apa yang kita ingin perdalami Kang Dari dalam usia 4 tahun Kehilangan sosok ayah Kang Dan sampai hari ini Bisa menapakkan diri di Apa di ruang publik di Jawa Barat ini Itu bagaimana Kang? Luka likunya dan beberapa hal Menjadi inspirasi bagi kita Ya yang jelas waktu saya ditinggal sama almarhum bapak saya itu Ada senangnya Mungkin bisa jadi lebih banyak senangnya ya Karena hampir di tiap momentum mau lebaran Itu tetangga depan rumah saya itu kan termasuk Agnia lah ya Jadi suka ada santunan anak yatim gitu Waktu itu kan masih kecil Jadi ketika ada santunan anak yatim itu saya ngantri dan luar biasa bahagianya gitu kan Selalu dapat gitu Selalu dapat santunan anak yatim gitu Karena waktu itu kan tidak ada pemikiran apapun gitu kan Nah nama juga anak kecil yang penting dapat duit gitu kan Dapat uang itu sudah luar biasa gitu kan Dan alhamdulillahnya Ketika saya ditinggal sama bapak itu Juga mengajari saya, mendidik saya Untuk jauh lebih mandiri Ketika kehilangan sosok bapak lah ya Nah dari situ Saya masuk SD kan ya Sekolah Sampai kelas 6 Dari situ Saya langsung mesantren di Niptaul Huda di Manonjaya Yang juga pernah saya sampaikan di beberapa Di podcast sebelumnya di Sukamumi Update Lalu Di Manonjaya saya kurang lebih 4 tahun kurang Karena ngerasa tidak betah Saya minta pindah Pindah ke Daru Ulum Di Kota Bogor Di Bantar Kemang Nah dari Bantar Kemang Saya tidak bisa melanjutkan ke Sampai akhir Sampai jenjang akhir Di Madrasah Haliahnya Poinnya dikeluarkan Karena bandel gitu kan Suka ngerokok lah Bangor santri lah Suka ngerokok gitu Tapi Saya mendapat Dalam tanah petik Suwaka dari Apa ya Pendiri Salah satu pendiri Pesantren Daru Ulum Waktu itu gitu kan Meskipun Pada akhirnya Saya tidak bisa Bertahan juga di Daru Ulum Karena pengelola Pengelola Apa Mutaliminya Itu meminta saya Untuk pindah lah Kurang lebih seperti itu Nah dari pindah ke Dari situ Pindah ke Tanwiriah Tanwiriah Cianjur Nah kalau ditanya Dari anak yatim Lalu bisa sampai sekarang Itu ya karena Salah-salah berkah Doa orang tua Terus saja Saya ingat betul Bagaimana ibu saya itu Hampir tiap malam Selalu baca Quran Ini teladan yang Belum bisa saya Ikuti lah ya Itu rajinnya gitu kan Puasannya juga rajin Luar biasa gitu kan Juga doa para Ya saudara-saudara Kakak-kakak saya Juga adik saya Yang bungsu juga Saya kira Sehingga hari ini Ya mungkin Bisa Apa ya Bisa Menjadi Jawaban terhadap Harapan kenapa Dinamai hasim adnan Kurang lebih seperti itu Nah ini Kang Saya juga Mendapat beberapa catatan Akang ini Ketika SMA ini Pernah Menyaksikan Penggusuran Jongkok Yang menjadi Penghidupan Mata pencarian Nah ini Kang Karena waktu itu kan Pasti Merasa sedih dan sebagainya Seberapa berpengaruhnya Momentum itu Dalam kehidupan Akang Dan Terhadap karir selanjutnya Ya Jadi kalau Istilahnya yang tepat Bukan menyaksikan Mungkin mendengar Oh mendengar Jadi ketika saya masih Mesantren di Darulun itu Satu kali Saya mendapat Kabar bahwa Jongkok ibu saya Itu Kena Terkena dampak Repitalisasi Pasar lah ya Artinya tergusur lah ya Padahal Waktu itu masih ada Jatah 6 tahun lagi Jongkok ibu saya itu Dan beberapa Pedagang di Pasar Induk Waktu itu Yang Janjinya Pemerintah Setempat waktu itu Akan Digantilah ya Gitu kan Namun Pada faktanya Tidak terjadi Nah sehingga Ini yang membuat Saya Betul-betul Bersedih gitu kan Menyaksikan Orang tua yang Single parent Yang harus membiayai Anak-anaknya Termasuk membiayai saya Pesantren Waktu itu Itu Harus kehilangan Mata pencahariannya Tidak bisa Dagang lagi di Jongkok Yang mestinya dia Apa Ibu saya dapatkan Gitu kan Haknya Sampai Ibu saya Apa Dagang Di Empelan trotoar Gitu kan Gitu kan Gak bisa Full Sebagaimana Ketika masih punya Jongkok Ini yang membuat Kemudian saya Dari situ Apa ya Punya keinginan yang kuat Bahwa apa yang Dialami oleh Ibu saya Yang Tidak punya Akses terhadap Kekuasaan Terhadap Akses ekonomi Gitu kan Ditutuplah Akses ekonominya Bahkan tidak hanya itu Tapi dipenggal mungkin ya Istilah Istilah sadisnya Istilah sarkasnya Gitu kan Dari situ saya kemudian Punya motivasi yang tinggi Untuk Suatu saat Kalau Saya Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi Dalam hal ini Kuliah lah Jadi sarjana Saya ingin Menjadi orang yang bisa Menolong Orang-orang yang Lemah dan dilemahkan Gitu kan Saya gak mau lagi terjadi Apa yang menimpa Kepada ibu dan keluarga saya Itu terjadi Kepada keluarga-keluarga Yang lainnya Itu yang kemudian Memumpah saya Sehingga ketika Saya masuk kuliah itu Bisa dibilang Saya lebih banyak kuliah Di jalanan Ketimbang kuliah di kelas Aktif di PMBI Di ekstranya Di intranya Itu aktif di PES mahasiswa Yang waktu itu Kebetulan saya Dimentori oleh Kang Iib Jadi ini cerita Kang Iib itu Yang mengajari saya Cara menulis Gitu kan Cara menulis Dan Setelah saya Bisa Menulis Selalu saya coba Memberanikan diri Untuk mengirim tulisan Ke PR waktu itu Dapat honor Lumayan Menyambung hidup Menyambung hidup Menyambung hidup Nah itu dari situ Saya kira Ya kalau bicaranya Itu momentum ya Ketika Saya masih di Pesantren Lalu Jongkok ibu saya Tergusur Digusur oleh Program Repitalisasi pasar Tradisional Saya gak bisa apa-apa Tapi dari situ Kemudian saya punya Keinginan yang kuat Motivasi yang kuat Untuk menjadi Orang yang bisa menolong Orang yang lemah Dan dilemahkan Jadi Motivasi terbesar Masuki dunia aktifis Seperti PMI Itu Didasari atas Ingin menolong Jiwa yang Lemah dan dilemahkan Nah ini Kang Untuk pemirsa semuanya Ini juga Inspirasi bagi kita Masuk organisasi Dengan modal TKD yang kuat Karena Kang gini Kebanyakan hari ini Ada juga Yang masuk organisasi Itu karena perempuan juga Ada juga Saya kira sah-sah saja Masuk orang itu kan Gitu Meskipun memang tergantung niat Tergantung niat Kita mau aktif di organisasi Manapun Tapi sepanjang Niat kita Betul-betul Tulus Gitu kan Dengan TKD yang bulat Insya Allah Ada manfaatnya Akan ada banyak manfaat Terbukti Ya ketika saya terjun Di dunia aktifis Ketika saya menjadi Dimandatkan Menjadi anggota dewan Saya punya bekal Bekal apa? Bekal pengalaman hidup Bekal pengetahuan Bekal untuk mengkanter Jika ada perdebatan Dan lain sebagainya lah Sehingga di Di legislatif itu Tidak hanya sekedar Datang Duduk Dan dapat duit Tapi lebih pada Bagaimana kita Membantu Termasuk Memperjuangkan Isu-isu kemanusiaan Sosial dan Politik Dan juga ekonominya Sebenarnya Nah Kang Selanjutnya Kang Tadi kita berbicara Masalah yang Lemah dan dilemahkan Nah hari ini Kang Untuk Mencapai tujuan itu Kenapa akan memilih Jalur dunia politik Jadi ceritanya begini Jadi ketika saya Masuk di PMII Kami yang Waktu itu seangkatan Dan satu angkatan Di atas saya itu Mulai mengadvokasi Kasus-kasus Masyarakat Yang berhadapan Dengan negara Waktu itu Apis-apis negara Dalam hal ini Kasus Petani maleber Di Cipanas Cianjur Jadi waktu itu Ada Sekelompok Petani Yang mencoba Melakukan Recliming Penguasaan Kembali lahan Perkebunan Yang Terbengkalai Tapi karena Waktu itu Masa petaninya Belum terorganisir Sehingga Mudah untuk Dijebak oleh Aparat waktu itu Untuk Dikriminalisasi Nah Kan Kaum petani ini Gak punya apa-apa Selain Punya Kenekatan Waktu itu Nekat Itu Beda tipis ya Sangat tipis gitu kan Untuk dikatakan Dengan kriminal Karena Ada beberapa Anggota petani Waktu itu Sebelum kita bikin Kelompok Petani Waktu itu Itu yang Diambilin oleh Aparat kepolisian Gitu kan Karena dianggap Menyerobot lahan Nah dari situ Kemudian kita Melakukan Pendampingan Advokasi Terutama non litigasi Kita sadarkan mereka Kita minta mereka Untuk bikin Organisasi Gitu kan Supaya apa Supaya Tidak mudah Dipatahkan Dan Dijebak oleh Kepentingan-kepentingan Yang Tidak berpihak Pada Kautani Waktu itu Nah Prosesnya Ternyata Tidak mudah Gitu kan Karena Waktu itu Kita hanya mengandalkan Idealisme Ya kan Kawani terutama kan Sesok mahasiswa Yang turun Nah Begitu Nah sehingga Perjuangan itu Mengalami banyak Kendala Hampir di semua Titik Stakeholder Yang kita datangin Entah itu BPN Entah itu DPRD Entah itu Bupati Nah ini yang kemudian Membuat Perjuangan kami Mendampingi petani itu Tidak langsung Membuahkan hasil Dalam waktu yang singkat Karena butuh Waktu 15 tahun Kurang lebih Dari kita sejak Mendampingi mereka Sampai kemudian Para petani Namanya Kelompok petani Malemgar Baros Di Cipanas itu Mendapatkan haknya Sampai mendapat Sertifikat hak milik lah Sampai 15 tahun Iya Nah setelah kita Evaluasi Dari aksi Kemudian kita refleksi Kenapa Kok agak susah Melakukan perubahan Gitu kan Kami Kajian kami Di seangkatan itu Karena memang Kita gak punya Orang yang bisa Kita andalkan Di dalam sistem Gitu Baik di legislatif Maupun di eksekutif Nah ini yang kemudian Membuat Kan untuk bisa jadi Legislatif maupun eksekutif Itu kan Kita harus masuk Terlibat dalam Politik ya Politik praktis Dalam hal ini Nah ini yang Kemudian Pada akhirnya Saya Juga Ikut Terlibat dalam Partai politik Untuk apa Untuk menitipkan Aspirasi Dan perjuangan Masyarakat Yang kita dampingi Nah itu prosesnya Kenapa kemudian Sampai Akhirnya terlibat pada Masuk di partai politik Kan begitu Karena memang Banyak hal yang Ketika kita Tidak masuk dalam Lingkaran kekuasaan Kita tidak bisa Menyuara Tidak bisa Mendengar Ataupun Kebijakan yang untuk Raya tadi Jadi kalau istilahnya Kalau kita hanya Sekedar aktivis Ya endingnya Cuma bisa Menyuarakan Tidak bisa Mengawal Keren-kerennya Kan masuk media Tapi apakah Bergampak kepada Masyarakat Masih belum Ada jaminan Ya jangan kan Ketika waktu itu Masih aktivis Sekarang saja Saya menjadi Anggota Dewan Kan kapasitas saya Terbatas Gitu kan Karena fungsinya Kan cuma tiga Legislasi Budgeting Dan monitoring Soal apakah Bisa terlesikan Bagaimana Eksekutif Nah semakin Banyak orang yang Konsen terhadap Persoalan ini Maka sebenarnya Kita bisa lebih banyak Mendorong eksekutif Untuk bisa melakukan Kerja-kerja Kemanusiaan Yang bisa Menjawab Apa namanya Aspirasi masyarakat Kita Dongakan saja Dari berbagai Pengalaman tadi Kang Dari legislatif Sekarang monitoring Mudah-mudahan Kedepan Kang Aspiran ini Menjadi Eksekutif Amin Pemirsa Kita nantikan Di segmen Selanjutnya Untuk Segmen Kedua Kita nanti Selanjutnya Salam warga Nadiin Jabar Bagi pengurus Dan sipatisan Makdotul Lama Kini telah hadir Aplikasi Kartanu Kartu Tanda Anggota NU Yang bisa Didownload Di Playstore Dan Appstore Kartanu Kartanu Ini bisa dimiliki Oleh warga Nandiyin Di Jawa Barat Yuk install Aplikasi Kartanu Dan gunakan Fitur-fitur menarik Yang ada di Aplikasi Kartanu Selamat bergabung Selamat datang kembali Pemirsa Di segmen Kedua Oke Kang Selanjutnya Saya ingin Bertanya lagi Kepada Terkait Dunia aktivis Dan politik Hari ini Kita Dalam Beberapa Kasus Suka Melihat Sosok Aktifis Yang dulunya Pendemo Yang dulunya Menyuarakan Rakyat Akhirnya Sekarang Di demo Jadi kadang Ada siklus Seperti ini Nah Menurut Pandangan Akang Dan yang Hari ini Menjadi Pegangan Teguh Bagi Akang Melihat Dari Berbagai Perjalanan Akang Pribadi Sebagai Seorang Aktifis Sebagai Seorang Santri Nah Ini Landasan Ini Apa yang Sekarang Akang Pegang Dan Menjadi Kebijakan Nah Ini Menarik Jadi Kalau ada Yang demo Itu Sebenarnya Membuat Tugas saya Jauh lebih ringan Kenapa Dikatakan Demikian Karena Saya Tidak Akan Dituduh Sebagai Mengandanggada Persoalan Masyarakat Tapi karena Memang masyarakat Yang datang Ke gedung dewan Mengungkapkan Kan banyak Ada Ada Banyak Persoalan Demo Itu Banyak Hal Termasuk Soal Kebijakan Jadi Ketika Misalkan Ada Yang demo Ke gedung Dewan Itu Justru Akan Lebih Mempermudah Tugas Saya Sebagai Dewan Karena Itu Langsung Suara Dari Masyarakat Nah Kita Di Dewan Fungsinya Adalah Menyampaikan Dan Memperkuat Untuk Menekan Eksekutif Dalam hal Ini Agar Melakukan Apa yang Menjadi Aspirasi Masyarakat Kan Begitu Sehingga Buat Saya Semakin Banyak Orang Yang Menyampaikan Aspirasi Langsung Ke gedung Dewan Kita Tidak Pernah Alergi Terlebih Kan Dulu Saya Tukang Demo Kalau Sekarang Saya Ikut Demo Berarti Saya Tidak Memusihkan Diri Sebagai Dewan Tidak Naik Kelas Ya Bukan Berarti Demo Kelasnya Di bawah Bukan Tapi Memang Fungsinya Harus Ada Yang Terus Mengawasi Kinerja Pemerintahan Ini Artinya Di level Provinsi Berarti Kinerja Pemerintahan Kan Begitu Ini Yang Kemudian Prime Ini Yang Harus Saya Clear Supaya Tidak Menjadi Apa Semacam Saya Tidak 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 Balas Dendam Bagi Saya Saya Melihatnya Dari Situ Jadi Ketika Ada Yang Demo Itu Kan Bukan Demo Saya Tapi Demo Eksekutif Saya Yang Di Dalam Dewan Yang Fungsinya Punya Fungsi Monitoring Itu Akan Saya Maksimalkan Sebagai Fungsi Dewan Ini Contoh Kasus Misalkan Bukan Contoh Kasus Kita Kita Sekarang Sudah Punya Perda Pesantren Perda Fasilitasi Pesantren Dulu Bisa Dibayangkan Kalau Saya Masih Jadi Aktifis Kira-kira Berapa Lama Produk Perda Itu Bisa 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 Dibikin Tapi Ketika Saya Di Dalam Dan Teman-teman Yang Lain Termasuk Teman-teman Praksi Di PKB Karena Ini Konsen Kita Apalagi Basis Kita Misalkan Santri Sehingga Itu Bisa Kita Kawal Dalam Waktu Yang Tidak Lama Sehingga Menjadi Sebuah Kebijakan Sekarang Kebijakannya Sudah Ada Regulasinya Sudah Ada Fungsi Kita Sekarang Kita Fungsikan Di Budgeting Produknya Ada Anggarannya Ada Kan Gitu Kalau Gebunder Sudah Ada Perdanya Lalu Kemudian Tidak Menganggarkan Kan Celaka Hanya Hanya Sekedar Tulisan Sehingga Kita Mengingatkan Kepada Eksekutif Sok Anggar Itu Betul Kan Perdanya Sudah Ada Pergumnya Sudah Anggar Kan Kita Bisa Ngawal Aturannya Sudah Ada Anggarannya Sudah Ada Tinggal Pelaksanaan Jadi Kalau Misalkan Dua Tahun Kedepan Masih Ada Pesantren Yang Tidak Terperhatikan Oleh Pemerintah Provinsi Saya Bisa Negor Landasannya Jelas Ada Ini Contoh Ini Baru Bicara Soal Produk Peraturan Daerah Yang Bernama Fasilitasi Berdasarkan Belum Bicara Isu-isu Yang Lain Isu-isu Tentang Perlindungan Anak Perlindungan Ibu Ketersediaan Pangan Dan sebagainya Contoh Kemarin Kemarin Dua Dua Bulan Kemarin Harga Minyak Harga Minyak Melonjak Melonjak Provinsi Sudah Punya Peraturan Daerah Yang Membahas Tentang Distribusi Distribusi Kebutuhan Harga Pokok Sehingga Pemerintah Provinsi Tidak Ketika Ada Krisis Salah Satu Bahan Pokok Itu Bisa Ditanggulangi Dengan Adanya Pusat Distribusi Karena Semua Kan Saya Harus Katakan Hari Ini Kenapa Harga Minyak Itu Tidak Stabil Karena Pemainnya Hanya Segelintir Pihak Di Monopoli Kan Ini Tidak Sehat Saya Tidak Jadi Masalah Pengusaha Memang Harus Untung Tapi Jangan Sampai Merugikan Rakyat Nah Disitulah Peran Mestinya Pemberita Berperan Jangan Sampai Rakyat Yang Dibawa Itu Dikorbankan Hanya Karena Ulah Permainan Segelintir Pengusaha Sorry Saya Katakan Demikian Karena Faktanya Begitu Saya Bukan Anti Pengusaha Tapi Jangan Sampai Mengorbankan Rakyat Nah Tapi Ketika Ini Terjadi Pemerintah Mestinya Turun Tangan Karena Dia Eksekutor Harus Bisa Segera Melakukan Sehingga Tidak Berbulan Bulan Masyarakat Di bawah Itu Merasakan Tingginya Harga Minyak Goreng Itu Contoh Contoh Memungkinkan Saya Sebagai Dewan Juga Teman Teman Yang Lain Di Dewan Bisa Menjalankan Fungsinya Secara Baik Minimal Ketika Saya Ditanya Di Akhirat Itu Tanggungjawab Apa Yang Sudah Jadi Dewan Saya Pasti Sampaikan Bahwa Saya Sudah Menaikkan Tugas Ini Kang Menarik Terus Yang Sering Akang Suarakan Saya Berapa Mencatat Termasuk Akang Ini Sampai Menyuarakan Benar-benar Saya Melihat Bahwa Akang Ini Sosok Yang Turun Kelapangan Kenapa Mencatat Seperti Itu Saya Melihat Ada Menyuarakan Tentang Jembatan Yang Putus Terus Kemarin Membicarakan Pemperdayaan UMKM Lalu Yang Paling Sering Saya Lihat Di Beberapa Sedmen Akang Di Beberapa Media Terkait Ketimpangan Pembangunan Khususnya Di Jawa Barat Selatan Seberapa Timpang Pembangunan Di Jawa Barat Ini Jadi Sebelum Saya Jawab Seberapa Timpang Saya Ingin Bicara Soal Proses Bagaimana Ketidak Merataannya Pembangunan Di Jawa Barat Terutama Di Wilayah Selatan Jadi Saya Ingat Betul Waktu Itu Di Tahun 2004 Saya Termasuk Di Dalam Tim Kajian Karena Waktu Setelah Sebelum Selesai Kuliah pun Kita Sudah Punya Selain Di PMBG Saya Aktif Juga Dengan Teman-teman Mendirikan Sebuah Lembaga Kajian Namanya Inggris 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 Analiz Studies Jadi lembaga Yang Mengkaji Soal Kultur Kebudayaan Dan Agama Malah Soal Pengembangan Jabar Kawasan Rebana Dan Jabar Selatan Ini ada Perpres Usus Kan Jadi ceritanya Begini Kenapa Akhirnya Perpres Terbit Karena Waktu Perubahan RPJMD Kemarin Rebana Termasuk Jabar Selatan Tidak Masuk Dalam Perubahan RPJMD Kemudian Tapi Karena Ini Persoalan Pembangunan Yang Harus Segera Dituntaskan Saya Apresiasi Dalam hal ini Eksekutif Lalu Mengajukan Lobby-loby Politik Di tingkat Pusat Sehingga Terbitlah Peraturan Presiden Tentang Pengembangan Kawasan Segitiga Rebana Dan Jabar Selatan Segitiga Rebana Ini Daerah Majalengka Oh iya Indramayu Kalau Selatan Daerah Pekedulan Garut Selatan Sukabumi Selatan Cianjur Selatan Sampai Pangandaran Nah Perples Ini Ini Menjadi Payung Hukum Yang Dikuat Ketimbang Peraturan Daerah Yang sebenarnya Sudah Pernah Ada Di Tahun 2010 Nomor 18 Tentang Tentang Cuman itu Pembangunan Jabar Selatan Saja Tidak Bicara Segitiga Rebana Nah Alhamdulillah Sekarang Sudah Ada Sehingga Tidak Ada Alasan Lagi Buat Eksekutif Untuk Menundang Apa Keberadilan Dan Pemerataan Pembangunan Terutama Di Wilayah Jabar Selatan Itu Satu Sisi Sisi Yang kedua Dari Kajian Juga Masih Di 2004 Saya Kembali Lagi Hasil Kajian Rekomendasi Kita Supaya Proses Pembangunan Itu Tidak Timpang Maka Salah Satu Opsinya Adalah Perlu Pemekaran Daerah Nah Hasil Kajian Kami Di 2004 Jawa Barat Itu Idealnya Terdiri Dari 41 Kabupaten Kota Kan Sekarang Baru 27 Masih Jauh Ini Tidak Sebanding Dengan Jawa Timur Padahal Pembluknya Paling padat Kita Paling Besar Tapi Kabupaten Kota Masih 27 Sementara Jawa Timur Sudah 40 Kalau Tidak Salah Jawa Tengah Sudah 35 Jawa Barat Kan Begini Nah Banyaknya Kabupaten Kota Itu Berpengaruh Pada Soal Keadilan Fiskal Dari Pusat Termasuk Jumlah Desa Ini Yang Kemudian Kita Mendorong Eksekutif Untuk Bisa Melakukan Lobby-loby Politik Di Tingkat Pusat Agar Proses Pencabutan Moratorium Sementara Untuk Daerah-daerah Yang Prioritas Untuk Segera Dimekarkan Segera Dilakukan Dan Saya Mendapat Informasi Di Bulan Maret Ini DPRRI Akan Mulai Dibahas Terkait Dengan CDOB Nah Nah Ini Dari solusi DOB itu Hari ini Yang paling Urgen Harus dilaksanakan DOB itu Daerah mana saja Untuk yang Saat-saat ini Ya kan Yang sudah Kita ajukan Itu Yang sudah Masuk Di Jadwal Pembahasan Di pusat Itu Baru Tiga Sukabumi Utara Bogor Selatan Sama Garut Kalau tidak Sama Nah Tiga Ini Nah Terakhir Tadi Ada Rapat Paripurna Sudah Mulai Dibentuk Pansus Lagi Untuk Tiga Calon Daerah Otonomi Baru Janjur Selatan Garut Utara Sama Tasik Kalau tidak salah Tasik Selatan Nah Mudah-mudahan Ada Banyak Usulan Lagi Yang Segera Untuk Masuk Kita Ajukan Di level Pusat Karena Provinsi Itu Hanya Bisa Sepadas Merekomendasikan Penentunya Di pusat Soal Pemekaran Saya Kira Itu Ya Meskipun Untuk Persoalan Ketimpangan Itu CDOP Bukan Satu-satunya Solusi Ada Banyak Solusi Yang Lain Sambil Nunggu Pemekaran Yang Masih Belum Dicabut Moratorium Jadi Ini Hanya Sebatas Bagian Daripada Solusi Jadi Sambil Nunggu Itu Ya Memang Hari Ini Dituntut Kepala Daerah Terutama Yang Wilayahnya Gemuk Termasuk Kabupaten Sukabumi 47 Kecamatan Dengan Luas Wilayah Sedemikian Luas Kabupaten Sukabumi Itu kan Kabupaten Terbesar Kedua Se-Indonesia Setelah Bajuwangi Jadi Sudah Sangat Tidak Sehat Sebenarnya Kalau Hanya Dikelola Oleh Satu Bupati Idealnya Ada Tiga Gitu Tapi Untuk Sementara Mungkin Sukabumi Utara Yang Baru Baru Bisa Diajukan Saya Berharap Sekaligus Saya Sampaikan Di Podcast Ini Teman-teman Aktifis Pajampangan Yang Ingin Segera Memekarkan Diri Menjadi Kabupaten Tersendiri Untuk Segera Mempola Kami Di DPRD Sangat Terbuka Untuk Kembali Menyuarakan Keinginan Pemekaran Kabupaten Pajampangan Apalagi Kabupaten Pajampangan Sangat terkenal Melahirkan Tokoh-tokoh Luar biasa Sehingga Saya Optimis Proses Pemekaran Kabupaten Pajampangan Ini bisa Juga Lolos Cuman Saya juga Tidak tahu Persis Kendalanya Apa Sehingga Isu Pemekaran Kabupaten Pajampangan Masih Tersendat Padahal Kami Di DPRD Sangat Terbuka Itu Saya Kira Sekaligus Pesan Ya Teman-teman Aktifis Pajampangan Terut Terima kasih Kang Dari Berbagai Peparannya Ini Sangat Luar biasa Kita Bangga Hari ini Sebagai Warga Jawa Barat Memiliki Wakil Rakyat Di Dewan Ini Seperti Ini Mudah-mudahan Sehat Selalu Dan Lancar Untuk Terakhir Kang Dipersilakan Untuk memberikan Cosing Statement Yang Kepada Pemirsa Di NUJABAR Channel Saya Kalau Biasanya Ketika Mau Mengakhiri Acara Itu Suka Saya Tutup Dengan Permohonan Permintaan Permohonan Doa Terutama Jadi Permohonan Bekal Bekal Istilah Bekalan Saya Aku Doa Doa Sederhana Doa Doa Ke Nungara Nasim Adnan Jadi Anggota Dewan Amanah Doa Ke Nungara Nasim Adnan Jadi Anggota Dewan Istiqomah Doa Ke Nungara Nasim Adnan Terus Memperjuangkan Amanah Kariyat Doaku mengenai Nasim Adnan Sintrus jadi hamba Tadewan Anu, sehat walafiat Salamat dunia akhir Saya kira itu saja closing satunya Terima kasih Kang Sudah tadi Mudah-mudahan kita aminkan Seluruh doa Nasim Adnan ini Dan Untuk pemirsa Ini adalah program pertama kita Di Suara Parlemen dan dibuka oleh Nasim Adnan Dan untuk seluruh pemirsa Tunggu lagi di episode Suara Parlemen di episode selanjutnya Terima kasih Kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh